Selamat siang semuanya Yang saya hormati Bapak Bukhwari selaku manajer PT PI Showroom Direktur Direktur PT PI Showroom PI Showroom Oh jih, maaf Saya kurang paham Berhubung Saya kurang paham di Pidang pionir, disini saya akan menjelaskan Produk knowledge dari Suzuki Mobil Pernahal dulu ya Nama saya itu Iwan Rumah saya Paranggobito Wonogiri Ada yang saya tahu Wonogiri? Nggak, cukup pionir Mungkin nanti yang dari Wonogiri atau dari Paranggobito bisa Beli mobil sama saya juga Jadi ini Untuk Suzuki Mobil sendiri Suzuki Mobil sendiri itu di Solo Cuma ada satu dealer atau main dealer namanya Yaitu PT Siu Solo Indonesia Indonesia utama Jadi Yang ada di Klaten Ada di Pabilan Ada di Surubaru Ada di Kauman Terus di Palur Sragen Dan Belawi Itu sama Satu juga Pusatnya di Pabilan Jadi Misal Bapak Ibu Apa namanya Ada keinginan untuk Pembelian unit baru Lewat Di Showroom Nanti ketemunya juga Sama kita-kita juga Yang ada di sini Dan untuk yang di sini Itu ada Mas Adi Itu Dati Puro New Carry Pickup New Carry Pickup Yang generasi pertama itu ada Ceri Bagong Ada Ceri Seribu Ada Futura Terus ada Mega Carry Dan yang paling terbaru Itu adalah New Carry Pickup Itu salah satu masker dari kita Tapi berhubung bahwa Bapak Ibu-Ibu sekalian ini Calon Milyarder Mungkin Salon Sultan Kita tawarkan dari Produk premium kita Yaitu All New R3 All New R3 itu seperti apa sih? Bentuknya seperti ini Mungkin yang belakang Nggak kelihatan ya Nanti bisa searching-searching Di internet atau di Youtube All New R3 Sendiri Merumahkan mobil Yang basicnya Low MVP Low MVP itu Ya mobil untuk keluarga Istilahnya gitu Dan All New R3 Itu satu-satu Pertama kali Yang paling pertama Di Indonesia Yang sudah menggunakan Teknologi hybrid Tapi sekarang Yang lain sudah menyusul Jadi pertama kali mobil Yang menggunakan teknologi hybrid Di Indonesia itu adalah All New R3 Dan Untuk saat ini pun Harganya Paling murah Tapi sebenarnya Harga Nggak Tidak menentukan kualitas Sebenarnya Tidak gitu Karena masyarakat Soloraya Nyonsewu Mindsetnya Masih ke Merek-merek Yang diatasnya Padahal Kalau dari kita sendiri Segi build quality Atau segi bahannya Segi fiturnya Tidak kalah jauh Tapi harga kita tetap Yang paling Bawah Untuk selanjutnya Untuk harganya Untuk harganya Untuk yang paling rendah Itu harga Range-nya itu 230 jutaan Itu sudah mendapatkan All New R3 Kurang lebih keberan Seperti ini Hanya dikurangi Asesorisnya saja Itu belum Belum hybrid Tapi kalau yang sudah hybrid Itu diangka 250 juta Sampai 290 juta Yang sudah hybrid Itu diangka 250 juta Sampai 290 juta Mungkin ada yang belum tahu ya Untuk dari Hybrid itu apa sih Oke Ada yang belum tahu Jadi gini Saya Terangkan sedikit Tentang hybrid Jadi hybrid itu Hybrid Hybrid itu kan Artinya dua Artinya dua Hybrid itu Sistem kerjanya Itu dua generator Jadi yang satu Itu menggunakan Generator Atau penggerak mesin Dengan Untuk yang saat ini Itu menggunakan Mesin K15B Dengan kapasitas 1500 cc Itu yang pertama Dan yang kedua Itu menggunakan Motor listrik Sudah menggunakan motor listrik Jadi teknologi hybrid itu Perbanduan antara Tenaga mesin Dan tenaga listrik Atau tenaga motor Yang dibantu dengan Baterai Lithium ion Jadi Fungsinya sendiri Untuk baterainya itu Untuk hybridnya itu Ada beberapa fungsi Yaitu Membantu akselerasi Jadi semisal Mau berangkat Atau mau Nyalip Atau gimana Ketika kita Menginjau pedal gas Itu nanti Membantu akselerasi Jadi meringkatkan Beban mesin Untuk Melaju Jadi Otomatis Untuk efisiensi Bahan bakar Jadi lebih Irip Gitu Dan untuk Padahal Dari dulu Sampai sekarang Yang sudah mengenal Hybrid Yang sudah mengenal Oli R3 Yang sudah mengenal R3 Itu mobil Paling iris Apalagi Ditambah dengan Teknologi yang tadi Smart Hybrid Itu jadi Lebih Irip Dan Ada mekanisme Ada empat mekanisme Untuk menjalankan Oli R3 Hybrid Untuk menjalankan Sistem hybridnya Yaitu Satu Yang pertama Itu ketika Akselerasi Ketika Akselerasi itu Ketika Ketika Kita mau Melaju Atau kita Mau berangkat Dari berhenti Itu membantu Akselerasi Jadi konsumsi bahan bakar Lebih irit Yang pertama itu Dan kedua Itu deselerasi Deselerasi itu fungsinya Menyalurkan tenaga Yang harusnya Itu terbuang Itu kita Dimanfaatkan oleh Teknologi Smart Hybrid Menjadi Alat untuk Mengisi Atau tenaga Untuk mengisi Baterainya Jadi Jangan cemas Mas Baterainya Tentang ngecharge Dan yang lain Sebenarnya Jadi Teknologi Smart Hybrid Di Suzuki Itu gak perlu Ngecharge Jadi Teknologi Yang dibuang Yang harusnya Terbuang Itu kita Dimanfaatkan Menjadi energi Buat pengisian Baterainya Jadi tidak perlu Mengecharge Gitu Dan yang kedua Itu adalah Auto stop Auto stop engine Itu namanya Kalau ketika Di kemacetan Atau di lampu merah Mobil otomatis Berhenti Jadi Motor Indling Jadi Tapi jangan khawatir Itu nanti Dikover Dengan Baterainya Misal AC Audio Atau Lampu Dan lain Lain Nanti Tetap Walaupun mesinnya Mati Nanti Tetap Bisa Nyala Untuk Segi fitur-fiturnya Dengan Dikover Dari Baterainya Aginya Agi mobilnya Itu sendiri Dan aginya Juga terbuat dari Agi khusus Agi khusus Untuk Star stop Dan yang kedua Yang terakhir Itu Deselerasi Deselerasi Sendiri Mohon maaf Yang terakhir Itu ada Auto star Jadi Misal Sudah Berluti Mesinnya Mati Itu gak perlu Tekan-tekan Tombol Star lagi Nanti tinggal Lepas pedal Kopernya Udah Hidup sendiri Masih berapa Menit Masih berapa Menit Sedikit Ini untuk Promosi Saja Nanti untuk Untuk yang Ada rencana Atau Ada yang Gepengen Lihat Atau Mau bertanya Mekanismenya Seperti apa Itu bisa Test drive Kita sediakan Untuk Test drive Di depan Nanti juga Ada beberapa Hal Atau beberapa Mekanisme Yang Perlu kita Sampaikan Ketika Test drive Yang tidak Bisa kita Sampaikan Disini Karena Nanti Waktunya Kepanjangan Dan Untuk Info Pemesanan Juga Bisa Lewat Nanti Bisa Lewat Pesor Untuk Pemesanannya Atau 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 Kita Disclaimer Nanti Semisal Dengan Bapak Udah Menjadi Sultan Mau Beli Langsung Pakai Wangkes Sendiri Atau Bisa Hubungi Saya Juga Nanti Kalau Ada Yang Mau Minta Nomor HP Saya Bisa Juga Terus Kalau Mau Lewat Facebook Ada Juga Nanti Bisa Diketik Susuki Mobil Seluraya Pusat Itu Bisa Juga Dan Selebihnya Kita Selankan Untuk E-show Room Sekian Terima Terima Selamat Siang Buat Bapak Ibu Calon Sultan Yang Ada Di